Intro Geger, reaksi mengejutkan dilakukan Nikita Mirzani Diduga untuk memaknai kepulangan putrinya Lora Mezani Atau yang akrab di Sapa Loli Ya, seperti diketahui, baru saja menjejakan kakinya di Jakarta Loli pun langsung membuat gempar Pasalnya, ia mengaku sudah bertemu dengan Nikita Dan bertandang ke kediamannya Sebelum akhirnya dilanjutkan Loli Dengan lebih sering berkumpul dengan keluarga besar sang kekasih Lantas, seperti apakah pernyataan mengejutkan Yang disampaikan oleh Nikita Untuk memaknai kepulangan Loli Benarkah hal ini pun sekaligus mempertegas pernyataan Loli Yang sebelumnya mengaku sudah pulang ke rumah Dan hubungannya sudah membaik dengan Nikita Mirzani Pemirsa bersama Intans Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel ini Permasalahan antar keluarga yang melibatkan Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani atau yang akrab di Sapa Loli. Sepertinya memang bukan sebuah isapan jempol belaka. Pasalnya reaksi Nikita atas kepulangan Loli ke tanah air diungkap melalui pernyataannya yang tertulis di sosial media. Jika ia tidak ingin dikait-kaitkan dengan segala hal yang masih menyangkut dengan putri sulungnya tersebut. Niki, Sapaan Akrabnya bahkan dengan tegas dalam tulisannya tersebut menuturkan. Jika ia sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bertemu atau bahkan tidak ada sedikitpun niatnya untuk bertemu dengan sang putri yang dilahirkannya di tahun 2007 tersebut. Sehingga hal apapun yang berkaitan dengan Loli bukan lagi menjadi urusan atau tanggung jawabnya. Dalam tulisan yang sama, Nikita bahkan menuliskan jika pernyataannya tidak diindahkan, ia pun siap menempuh jalur hukum. Bismillah, Assalamualaikum kepada teman-teman, rekan dan sahabat. Saya, Nikita Mirzani, tidak ingin lagi disangkut pautkan dengan Loli. Saya dan Loli sudah tidak ada urusan dan keterkaitan dalam hal apapun. Apa yang dilakukan oleh Loli adalah tanpa sepengetahuan saya dan bukan lagi tanggung jawab saya. Anak saya hanya dua, Aska dan Arka. Saya sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan bertemu dengan Loli sampai ketiga ini. Dan tidak ada niatnya saya untuk bertemu Loli lagi. Tolong menghargai dan mematimati pesan keluarga saya. Untung Loli atau orang-orang yang berpusat dengan Loli, jangan pernah lagi sebut nama saya. Apabila itu masih dilakukan, maka saya akan mengambil tindakan gas atau hukum. Terima kasih. Happy long weekend semua. Tidak ada hubungan saya sekali. Serius? Masih masuk-masa? Ya kan saya di blok. Itu sudah ada kontak sensualnya tadi? Tidak ada. Untuk pantau itu gimana? Apa yang harus dipantau? Oh kalau tanya, tepian nas, tidak. Khawatir bagai seorang ibu? Khawatir. Asalnya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah sebagai ibu. Apalagi ibu seorang ibu. Apa yang maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan, saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklare dirinya sudah dewasa. Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener nggak? Ya sudah. Udah lama. Saya juga udah nggak peduli. Dia mau pulang, mau enggak. Serah aja. Kan nanti, suatu saat juga nanti dia akan merasakan. Bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu. Apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri. Ya biarin aja dia mau bebas, ya silahkan bebas. Terbaca dari tulisan yang dituliskan Nikita dalam akun media sosialnya. Seolah benar, dia pun memendam kekecewaan yang amat sangat mendalam untuk putri yang sempat menghapus nama keluarga di belakang namanya tersebut. Nikita secara pasti dan meyakinkan juga sempat menunjukkan bukti tertulis. Yang di dalamnya berisikan pernyataan dari sebuah bank swasta tempat ia mempersiapkan segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada dirinya di kemudian hari. Niki, sapaan akrabnya. Dalam unggahan yang menampilkan secara kertas putih tertulis tiga nama buah hatinya termasuk Loli dengan presentase angka berbeda-beda tersebut. Selanjutnya, berganti dengan hilangnya nama Loli. Sedangkan presentase angka dari dua adiknya justru meningkat. Lantas benarkah hilangnya presentase uang untuk Loli yang sebelumnya telah dipersiapkan Nikita justru kini telah dialikannya kepada dua anaknya yang lain. Benarkah pula, alih-alih sedih Loli pun justru kini sedang bahagia dengan keluarga barunya yaitu keluarga sang kekasih. Dimana dalam video Fadel ia pun tampak ikut menemani keluarga besar Fadel untuk nyekar. Pertama, kalau gagal, udah gua picak, udah gua... Nggak gagal lagi. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa. Kalau gagal, anak gua yang dua gagal dong. Baik-baik aja waktunya. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang dua orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Setelah dia pulang. Terus nanti aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gua sekarang, kalau anak gua yang satu seperti itu, ya gua harus jaga yang dua ini. Jangan sampai seperti itu. Ya, seperti diketahui, semenjak Loli kembali ke tanah air, Loli pun lebih banyak menghabiskan waktu dengan Fadel dan keluarga besarnya. Tampak dijemput oleh Fadel. Berbelanja hingga dilanjutkan dengan makan bersama romantis sambil melakukan siaran langsungnya di media sosial. Disanalah terucap, jika Loli sudah kembali ke rumah sang bunda dan hubungannya pun sudah membaik dengan sang bunda. Lantas, seperti apakah komentar Mail asisten Nikita Mirzani saat diberondong pertanyaan warganet terkait hal tersebut. Benarkah menghabiskan hampir seluruh waktunya bersama Nikita? Mail pun merasa tidak pernah melihat Loli kembali ke rumah. Alias, membanta pernyataan Loli yang menyebutkan jika hubungannya dengan Nikita sudah membaik. Itu dia, no. Okay, the first time. The first time. Just wait, okay? Okay? Aha, aha. Alright, alright. Tidak ada yang terima, guys. Ingat, tidak ada yang terima. Bahkan sampai hidungnya sekalipun. Melihat batang hidungnya pun tidak. Jadi, jangan tahu aku kalau rumah, Ya, ke rumah emang ke rumah. Cuma jangan gak ngampu kalau misalnya udah live fake aja, guys. Jangan gak boleh di... Allah itu marah. Kalau misalnya orang suka bokong. Orang suka bokong. Allah itu marah. Orang suka playing victim. Orang suka mengarang cerita. Seperti dia. Belum. Ketemu aminnya gimana sih? Lewat mimpi. Lewat mimpi mungkin. Positive thinking aja, bro. Mungkin melihat mimpi. Biarin aja. Biarin jangan senang. Dibrondong berbagai pertanyaan lain oleh warganet yang memenuhi akun media sosialnya. Mail pun juga buka suara terkait kepulangan loli dari London, Inggris. Seperti inilah jawaban Mail. Kalau saya mah iya iya. Perawatan kayak apa. Kayak sekarang mah perawatan mah. Gampang. Punya exposure. Punya exposure bagus. Bisa endorse. Begitu aja, bro. Pokoknya, ini guys. Kalau masa visa-nya udah habis. Visa harus diperpanjang. Kan butuh orang tua. Gimana tuh caranya? Ketemu udah lulus. Sekarang kalian berpikir. Kalian berpikir. Berpikir aja yang jernih. Kalau kalian punya otak jernih. Kalian berpikir. Kalau sekolah. Kalau sekolah lulus mungkin. Tapi kalau kuliah. Kuliah cepat. Paling cepat kuliah itu 3 tahun. 3 tahun sengah. Iya gak sih 3 tahun sengah. Bener gak? Jujur. Gue gak pernah kuliah nih. 3 tahun sengah apa 4 tahun sih. Jujur. 3 tahun. 3 tahun sengah nih. Yaudah. Yaudah. Tuh. Kuliah paling cepat aja segitu. Nah. Dia aja. Tinggal di sana. Belum ada 2 tahun aja belum. Jujur. Jujur. Nah. Dari mana tuh. Kuliah apa? Kuliah apa? Kalau kuliah belum sampai 2 tahun udah lulus. Orang banyak yang kuliah di luar negeri guys. Kalau misalnya kuliah bisa dipercepat kayak gitu. Banyak yang pengen kuliah cepat. Tentu tidak ada yang menyangka apa yang dilakukan Nikita untuk menyekolahkan loli di luar negeri justru berakhir seperti ini. Lalu seperti apakah ahli tarot melihatnya? Pemirsa jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Pastikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Nama Fadel Bajideh ikut terseret dalam permasalahan yang terjadi antara loli dengan sang bunda. Bahkan warganet pun berbondong-bondong mempertanyakan bagaimana respon Fadel dengan permasalahan antara loli dengan ibundanya Nikita Mirzani. Namun alih-alih memberikan jawaban Fadel pun justru dituding oleh warganet. Tidak memiliki sopan santun karena memanggil Nikita yang lebih tua usianya dengan hanya memanggil nama saja. Dan seperti inilah reaksi Fadel Bajideh. Saran ibu nak Fadel ajak nak loli untuk minta maafkan. Dia jangan pernah sihat-sihatkan waktu untuk minta maaf kepada orang tua lebih baik kita. Dia udah minta maaf, dia udah maaf-maafkan. Dan lu tahu semuanya. Tahu, 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 bentar. Dan lu tahu semuanya kalau Nikita Mirzani itu dari orang tua pasti bakal ngebukau permintaan maaf. Dan dari anak pasti bakal balik ke orang tuanya. Mau gimana pun pasti bakal balik ke orang tuanya. Pasti bakal balik. Tahu, 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 tahu. Kalau dia sopan ke gua, gua bakal sopan ke dia. Karena dilihat bukan dari umur yang kita harus sopan. Tapi dilihat dari attitude-nya dia ke gua gimana. Dari attitude gua ke dia gimana. Ya kasihan, ya kasihan. Ya makanya ada gue di samping dia. Sampai dia punya siapa-siapa gue tetap di samping dia. Konflik antara keluarga yang terus memanas dan belum menemukan titik terangnya ini membuat tim intensif investigasi pun penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Benarkah keduanya pun akan berdamai di kemudian hari? Seperti inilah kata Ali Tarot yang meramalkan permasalahan Nikita dengan Loli ke depan dan pesan untuk keduanya. Reza mungkin tidak pernah deket sama Nikita ya. Sehingga pandangan Reza hanya di media saja ya. Melihatnya semacam itu enggak kok. Baik-baik saja di rumahnya tuh baik-baik saja. Bahkan di situ tempat ngumpul orang. Ya kalau Nikita ngomong itu jangan dianggap. Memang ngomongnya begitu ceplas-ceplos orangnya ya. Tetapi hatinya baik. Yang kenal. Dia baik dan dia enggak bisaan. Kalau dengan anaknya mungkin ambil duit apa-apa. Bebas kok. Bebas jadi apa ya. Setau Eyang seperti itu gitu loh. Eyang Rati pesan sama Nikita. Sayang kamu orang baik ya. Kamu orangnya memang ceplas-ceplos. Tetapi kamu mau punya hati donani yang sangat lembut. Kamu butuh kasih sayang. Butuh perhatian ya. Dan kamu bekerja konten itu. Aku tahu. Demi kontenmu. Sekarang tidak ada yang salah. Tidak ada yang disalahkan. Kalian berdua sama-sama keras. Loli keras. Sini kita juga keras. Harus ada jembatan. Ya. Ada jembatan-jembatan ini. Mesti orang yang bisa berpengaruh padamu. Berpengaruh pada si Loli. Tidak ada anak dan ibu itu tidak bisa dipisahkan. Dengan tujuh samudera pun tidak akan bisa. Karena kalian adalah aliran darah yang sama. Ya. Jadi saling memaafkan, saling cinta kasih, mengasihi, perhatian. Sangat luar biasa. Dan yang berharap. Semoga di bulan puasa atau Idul Fitri nanti kalian sudah akrab kembali. Udah menjadi satu. Oke sayang. Aku rasa seperti itu aja. Kalau Nikita mau panggil Eyang. Oke. Ayo. Eyang sebagai jembatan mau. Sementara itu, menurut agama, aksi yang dilakukan Loli untuk mengusui ibundanya memang menyalahi aturan. Lantas, apa saran pemuka agama Islam untuk konflik yang terjadi di antara mereka? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di Youtube Intense. Dalam kajian agama Islam, memang sudah dijelaskan jika ibu merupakan sosok penting bagi seorang anak. Pemuka agama pun bahkan menuturkan, ibu layaknya Tuhan di bumi bagi seorang anak. Seperti inilah saran pemuka agama perihal konflik berkepanjangan antara Loli versus Nikita. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Islam mengajarkan tentang untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Karena orang tua itu bagi seorang anak menjadi Tuhan. Mewakili Allah sebagai manusia yang memiliki hak pada jiwa fisik lahir batin seorang anak. Sampai disebutkan dalam sebuah makolah hadisnya, Anta wa maluka li'abika. Engkau dan seluruh hartamu milik ayah ibumu. Disebutkan di sini li'abika tapi menjadi dua, ayah dan ibu. Dalam Islam itu ada kalimata akdamil ummah. Surga terletak pada kelapa kaki ibu. Betapa begitu hebatnya dirajat ibu. Satu sisi buat Loli, siapapun kita yang punya orang tua sebagai anak, tetap kesalahan orang tua sehebat apapun. Terlihat buruk perilakunya, ibadahnya, bahkan mungkin dia tidak taat. Tetap orang tua harus dihormati. Bagaimanapun tidak memberikan peridikan yang baik kepada seorang anak, tapi tetap karena ibu adalah pintu surganya bagi dia untuk bisa sampai mendapatkan ridha Allah. Dalam hadis disebutkan ridha Allah fi ridha walidain wa suhtullahi suhtil walidain. Ya ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Murkanya Allah terletak pada murta-murta. Meskipun orang tua itu tidak taat apalagi taat. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.